ini mau nanya supirnya nih gimana bang kok mulai dari tadi pagi kita nggak ada nampak supirnya ya bang dari kemarin sore ada sih di tempat kejadian Oh supirnya ya begitu larut malam supirnya hingga di warung terdekat Bang Oh sampai saat ini supirnya belum juga datang iya ya jadi ini tim dari mana nih ini dari pihak listrik Bang memperbaiki ini ya karena kan supir ini belum datang jadi yang ini belum oh gitu-gitu gitu jadi abang merupakan lain Bang katanya supir ini sih melarikan diri Oh iya ya karena enggak ada di lokasi abang ya nggak ada dari ini juga tidak ada di lokasi abang apa mau balik lagi rencananya iya Bang enggak bisa kabel kami kecepat itu Bang Oh karena enggak ada menjumpai setirnya ya Iya dari ujung Tanjung Bang jauh-jauh ya apa yang terjadi dengan triple diesel Om oooop AWOT! terima kasih Halo teman-teman Assalamualaikum bertemu kembali kita di YouTube Bukit Kodok hari ini dimana hari ini tepatnya di sore hari 17 Januari 2024 di hari Rabu Bosku menjelang malam Kamis disini baru saja terjadi insiden satu nitruk kino yang menabrak tiang listrik ataupun PLN di pinggir jalan ini Bosku truk kino CPJSA yang tidak bermuatan yang mau arah ke kota Medan dari arah Riau yaitu menurun dari tanjakan Bukit Kodok disini kita melihat yaitu yang bertutupan anduk ini salah seorang supir truk tidak membawa kernetnya Bosku kita melihat berjalan kaki lampat hari Rabu ya Bosku inilah keadaan dari satu nitruk kino CPJSA yang menabrak tiang listrik keadaannya sangat miris sekali truk kino ini Hai menurut dari keterangan supir disaat memengendalikan truk dikarenakan jalannya licin tergelincir dan langsung menabrak tiang listrik di pinggir jalan ini keadaan tiang listrik ini pun sudah putus dan patah Bosku nyaris tumbang apabila tidak ditahan dengan satu nitruk kino ini akan tumbang ke pinggir jalan ini Bosku semoga informasinya ini bermanfaat ya Bosku jangan lupa video kita ini di like dan di subscribe aktifkan terus notifikasi loncengnya agar YouTube kita ini bisa lebih berkembang lagi kita akan menunggu proses evakuasi nya ini hingga sampai esok hari di tanggal 18 Januari 2024 tepatnya hari Kamis Bosku Hai ini posisinya dari sebelah kiri satu unit truk kino ini sudah masuk ke beram pinggir jalan hingga ke parit beram Bosku Hai namun keadaan supir dari insiden ini selamat tidak apa-apa ya Bosku truk kino ini pun menyandar di benteng pinggir jalan ini ini tidak jauh dari lokasi tanjakan Bukit Kodok kurang lebih hanya dua menit saja sampai ke atas tanjakan Bukit Kodok bisa dikategorikan di ini di bawah tanjakan Bukit Kodok 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 Bukit Kodok